Sempat buron satu tahun, Kiki Ardiansa alias Mame berusia 28 tahun pelaku pencurian mobil angkot di Jalan Kahamas Mansur Bandar Lampung pada 4 Oktober 2021 silam akhirnya ditangkap polisi. Sebelumnya, rekan pelaku bernama Randy alias Radek telah diamankan terlebih dahulu oleh Polresta Bandar Lampung, dan sudah menjalani hukuman penjara. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Deniz Arya Putra mengatakan, pelaku pencurian satu unit mobil angkot bernama Kiki Ardiansa ditangkap pada tanggal 29 November 2022, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Memang kami, tim Takeoff 308 bersama unit Runwork, telah melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka bernama Kiki Ardiansa alias Mame bin Asnawi, yang juga melakukan tindak pidana curat kendaraan roda empat, yang saat itu ditangkap di daerah Soekarami, yang mereka, pelaku tersebut mengelabui dirinya dengan menjadi supir angkot. Tapi, tim Takeoff bersama unit Runwork mengetahui hal tersebut, mendapatkan informasi, sehingga melakukan penangkapan pada saat tersangka membawa kendaraan angkot tersebut. Modus pelaku ini mencuri mobil seperti apa? Jadi, modus pelaku untuk mencuri mobil, jadi sebelum saatnya sedang menjalani hukuman, penarik mobil angkot milik korban yang sedang rusak, dan dipakai di pinggir jalan Kemas Mahselmat Bandar Lampung dengan menggunakan mobil angkot, lalu kendaraan disimpan di daerah Karanganyar. Jadi, mobil tersebut berhenti, ditarik dengan angkotnya. Jadi, ditarik, setelah itu disembunyikan, setelah itu dilakukan mengaburkan kendaraan tersebut oleh pelaku. Itu dikabannya dijualnya dipotong-potong? Ya, itu dikandibal kalau istilahnya mereka, jadi dipotong-potong dan dijual kembali. Setelah disembunyikan, mereka potong-potong, mereka kaburkan, sehingga dijual perbagian-perbagian. Dia berat sih berapa orang? Dua orang, salah satu sudah ditangkap sebelumnya, yang ini rekannya yang melakukan juga ditangkap pada tanggal 29. Hasil pemeriksaan sudah berapa kali pelaku ini? Dari pemeriksaan, pengakuan ini sekali ya. Pengakuan ini sekali, tapi sekarang harus dikembangkan dengan proses atau motif yang sama dengan pelaku. Ancamannya? Ancamannya, pasal 363 tentang pidana pencurian dalam pemberatan, ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Mereka ini resta dipisahkan? Nah, untuk sementara dia baru mengaku satu kali perbuatan, mungkin nanti kita lihat pengembangannya apakah ada tindak pidana lain yang mereka lakukan. Ini silap lakukan, Pak? Atas nama, Kiki Ardiansa alias Mame Bin Aswani. Sekali apa lima kali? Sekali apa lima kali? Sekali apa lima kali? Sekali, Pak. Di mana? Di angle, Pak. Di kapan? Di dalam, Pak. Apa yang diambil? Mobil, Pak. Mobil apa? Ditar, Pak. Warna apa? Ditar, Pak. Kamu sama siapa? Sampai lagi, Pak. Gimana, kita ambilnya kamu itu? Di tarik, Pak. Pakai? Pakai mobil, Pak. Tapi memang kamu tahu kondisi mobil itu sepi, ya? Iya, Pak. Kamu jual barang itu? Iya, Pak. Berapa ada duitnya? Berapa ada duitnya? Berapa duit, Pak? Berapa duit, Pak? Berapa duit, Pak? Sudah tertangkap, Pak. Sudah tertangkap? Sudah, Pak. Selama ini kamu kabur kemana? Di Soekarame, Pak. Supir angkot kamu nyupir? Iya, Pak. Jadi selama buron itu, kamu jadi supir angkot? Enggak, Pak. Ngejut-ngejut ke darah, Pak. Masaudara? Iya, Pak. Jadi kamu waktu tertangkap lagi nyupir angkot? Iya, Pak. Pak potos kapal. Terus? Ditarik. Menggunakan angkot. Kau pakai angkot, ya? Ikat, ya? Ikat, ya? Iya, Pak. Tugas kamu apa, Pak? Tugas saya yang mengendarai, Pak. Yang ikat? Yang ikat siapa? Yang ikat pindah yang angkot itu? Saya, Pak. Jadi kamu potong mobil itu? Iya, Pak. Di belah. Di belah? Iya, Pak. Rongsok, berarti. Iya, Pak. Dikiloin, ya? Iya, Pak. Dapat berapa duitnya? Kalau saya cuma kebagian 150, Pak. Ah, bohong. Kamu. Sepeda atau motor? Apa mobil itu? Mobil, Pak. Mobil. Dijualnya berapa totalnya? Mobil. Kurang paham, Pak. Yang jual siapa yang jual? Adik, Pak. Jual sama siapa? Di pemotongan kurang paham juga. Selain itu saya memisah sama dia, Pak. Dijual kemana? Bukira ada pemotongan, Bo. Jual apa kamu? Dijual rongsokannya kemana? Daerah mana dijual itu? Ke mana? Kawan, Pak. Mana? Kawan yang ngejual. Mau jawab apa? Saya basing, Pak. Saya juga lagi butuh uang. Jadi langsung, Pak. Iya, Pak. Terus berangkat dari sana, Pak, pakai angkotmu, Pak. Angkot kamu? Pak, pakai angkotnya Radit, Pak. Jadi awannya, kemana ceritanya, Pak? Kamu yang ngajak kawan lo, Pak? Kamu yang ngajak? Kamu yang ngajak? Saya yang ngajak kawan, Pak. Apa yang terlihat? Ada lokat mobil, Pak? Enggak ada, Pak. Biar ngawarin kalau mau ngarik mobil. Kalau nonton gue, saya... Kenapa, Pak? Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Upas TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.